Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel bagaimana kabar hari ini mudah-mudahan teman semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat karena di tengah pandemi virus corona ini alangkah picap teman-teman kita semua tetap menjaga kesehatan menjaga kebugaran jadi dengan sehat tentu imunitas dalam tubuh kita akan semakin kuat dan virus atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita ini kita bisa kalahkan karena imunitas kita sudah siap nah teman-teman hari ini kita membahas terkait ex-mantan anggota KPU Wahyu Setiawan yang didakwa ini menerima dana 600 juta dari kasus pergantian antarwaktu Harun Masiku anggota DPR RI untuk periode 2019-2024 juga Wahyu Setiawan ini menerima dana dari seleksi anggota KPU sebesar 500 juta rupiah angka yang cukup besar dan posisi Wahyu Setiawan sehari ini menjadi tahanan KPK dan Wahyu Setiawan ini mengajukan diri menjadi justice kolaborator justice kolaborator itu adalah pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum kalau dirinya ini mengajukan menjadi justice kolaborator tentu harus mengakui kesal-kesalannya karena justice kolaborator itu memang dimaknai adalah pelaku kejahatan jadi merasa dirinya salah maka dia bisa mengajukan justice kolaborator tetapi kalau dirinya merasa tidak bersalah maka tidak bisa mengajukan justice kolaborator karena ini akan bekerja sama dengan penegak hukum akan bekerja sama dengan KPK untuk membongkar kasus-kasus yang lain ini sebenarnya sangat dibutuhkan bagi KPK kalau benar-benar Wahyu Setiawan ini dengan rela hati dengan kesadaran diri untuk membuka kasus-kasus lain termasuk juga kasus tentang dirinya tentunya karena justice kolaborator itu harus mengakui bahwa dirinya bersalah baru dia bisa menjadi justice kolaborator atau CC yang membantu KPK untuk mengungkap kasus-kasus besar itulah teman-teman keinginan dari Wahyu Setiawan untuk menjadi justice kolaborator tentunya akan membantu KPK untuk membongkar kasus-kasus yang lain dan menurut dari pengacara Wahyu Setiawan teman-teman bahwa ada tiga hal yang akan dibongkar oleh Wahyu Setiawan pertama adalah terkait kasus PAW antarwaktu Harun Masiku ini siapa-siapa yang terlibat nanti akan diungkap oleh Wahyu Setiawan kemudian yang kedua tentang seleksi anggota KPU yang disini ada tindak kejahatan ini akan dibongkar oleh Wahyu Setiawan dan yang ketiga teman-teman ini yang cukup besar kasus yang akan dibongkar oleh Wahyu Setiawan adalah terkait kecurangan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden jadi Pilpres dan Pilek ada kecurangan ini yang akan dibongkar oleh Wahyu Setiawan apakah Wahyu Setiawan berani untuk membongkar itu? makanya disini tergantung kepada KPK sendiri apakah KPK menerima justice kolaborator dari Wahyu Setiawan? kalau Wahyu Setiawan sendiri ini sudah siap teman-teman untuk menjadi CC justice kolaborator karena yang akan dibongkar tidak main-main yaitu terkait kasus bergantung antar waktu Harun Masiku yang sampai hari ini Harun Masiku ini belum ditangkap KPK apakah Harun Masiku itu masih hidup atau sudah meninggal dunia karena jejaknya ini tidak terlihat teman-teman jejaknya ini tidak terendus oleh KPK apakah masih hidup atau sudah mati namanya Harun Masiku itu yang dibongkar kemudian yang kedua adalah tentang seleksi anggota KPU yang disitu ada kasus korupsi juga yang ketiga adalah membongkar kecurangan Pilek dan Pilpres ini yang akan dibongkar oleh Wahyu Setiawan jika dirinya menjadi justice kolaborator semua tergantung kepada KPK teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari Kompas Wahyu Setiawan siap bongkar kasus Harun Masiku hingga kecurangan pemilu nah ini menarik teman-teman jadi kalau Wahyu Setiawan ini dikabulkan menjadi justice kolaborator maka akan rame ini kasus jadi ini luar biasa kalau Wahyu Setiawan ini menjadi justice kolaborator dan Wahyu Setiawan ini belak-belakan terkait apa yang akan diungkap nanti kita baca teman-teman beritanya ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan mengajukan diri menjadi justice kolaborator atau CC atau pelaku kejahatan bekerjasama dengan penegak hukum saat ini Wahyu Setiawan berstatus sebagai terdakwa kasus swap kasus dugaan swap terkait pergantian antarwaktu anggota DPR RI periode 2019-2024 betul jadi itu diajukan pada saat sidang kemarin kata kuasa hukum Wahyu Sehful Anam pada Irabu 22 Juli 2020 jadi dalam sidang kemarin itu memang Wahyu Setiawan mengajukan diri menjadi justice kolaborator cuman KPK ini akan memverifikasi tentunya apakah Wahyu Setiawan punya bukti-bukti yang kuat terkait apa yang akan disampaikan menyangkut tiga hal tadi teman-teman yang pertama adalah membongkar kasus pergantian antarwaktu Harun Masiku anggota DPR periode 2019-2024 kemudian seleksi KPU yang kedua kecurangan Pilpres dan Pilek tentu akan diverifikasi oleh KPK Sehful menuturkan terdapat tiga hal yang akan diungkap Wahyu pertama dugaan keterlibatan berbagai pihak mulai dari partai perorangan lembaga dan komisioner KPU terkait kasus PAW Harun Masiku wah ini menarik teman-teman akan membongkar keterlibatan berbagai pihak dari partai berarti partai ada teman-teman ini kalau menurut keterangan dari Wahyu Setiawan kemudian perorangan perorangan juga ada lembaga juga ada dan komisioner KPU terkait PAW Harun Masiku nah komisioner KPU itu kan sudah ada Wahyu Setiawan apakah ada orang selain Wahyu Setiawan yang terlibat dalam pergantian antar waktu Harun Masiku itu jadi kalau Wahyu Setiawan jelas ini sudah terdakwa dan dia tentu sudah mengaku karena dia ingin menjadi justice kolaborator apakah ada selain Wahyu Setiawan karena di KPU itu teman-teman adalah kolektif kolektif kolegial artinya keputusan satu orang itu harus diputuskan oleh anggota KPU yang lain kolektif kolegial secara kolektif ini diketahui apakah Wahyu Setiawan ini bekerja sendiri atau ada anggota KPU lain yang terlibat dalam pergantian antar waktu pembongkaran termasuk misalkan dugaan ke Hasto Sekjen PDI Hasto Kristianto dan juga PDIP Megawati beliau itu akan membuka proses itu semua apakah ada keterlibatan ujar Saiful tentunya ini akan dibuktikan di pengadilan oleh Wahyu Setiawan apakah ada keterlibatan dari Megawati atau Hasto Kristianto kemudian teman-teman sebelumnya Hasto mengaku tidak mengetahui adanya praktek suap dalam proses PAW yang melibatkan Harun jadi ini Hasto Kristianto mengaku tidak tahu menahu terkait praktek suap dalam kasus Harun Masiku kemudian lanjut Hasto lagi teman-teman sama sekali tidak tahu karena partai telah menegaskan berurang kali melalui surat edaran untuk tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan apalagi sebuah tindakan yang melanggar hukum kata Hasto jadi partai ini sudah memberi rambu-rambu larangan untuk menyalahgunakan kekuasaan ini menurut Hasto teman-teman kemudian suap terkait seleksi anggota KPU Provinsi Papua Barat yang disebut berasal dari Gubernur Papua Barat serta suap terkait pemilihan anggota KPU di Provinsi lainnya jadi suap terkait seleksi anggota KPU di Papua Barat ini luar biasa teman-teman kalau pejabat ini ada main dengan KPU ini sangat berbahaya sekali karena KPU itu adalah menurut saya adalah juri wasit dalam sebuah kontestasi pilkada jadi kalau orang ini bersaing dalam pemilihan perebutan misalkan Bupati Gubernur ini di tengahnya ada KPU KPU tidak boleh memihak dua-duanya harus netral biar kompetisi itu adalah kompetisi yang jelas-jelas tidak ada pelanggaran hukum jadi fair namanya seperti bermain sepak bola itu fair play jadi bermain fair tidak ada kecurangan ini posisi KPU harus di tengah-tengah sehingga posisinya netral tidak memihak kanan maupun kiri tetapi kalau seperti kasus di Papua Barat menurut dari Wahyu Setiawan ini bisa celaka jadi pemilihan-pemilihan kepala derah kalau KPU tidak netral ini malah menjadi bumerang kemudian lanjut Saiful teman-teman Wahyu Setiawan juga ingin membongkar dugaan kecurangan pada pemilihan legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 apakah ada kecurangan di Pilek maupun di Pilpres karena selama ini istilah kecurangan kecurangan pemilu ini sering kita dengar tetapi pembuktian ini memang susah tetapi ini ada Wahyu Setiawan yang siap membongkar kecurangan Pilek dan Pilpres ini seharusnya didukung oleh semua pihak kalau keterangan dari Wahyu Setiawan itu adalah mengandung kebenaran jadi bukan asal ngomong tetapi harus ada pembuktian dan tentunya Wahyu Setiawan punya bukti terkait itu karena dia sendiri mengajukan sebagai justice kolaborator disitu Wahyu sempat cerita itu ada dugaan kecurangan kecurangan itu yang akan diungkap saudara terdakwa kata Saiful 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 beliaunya adalah penyenggara pemilu dan terkait pemilu ini sudah tahu di dalamnya jadi menurut saya teman-teman ada baiknya Wahyu Setiawan ini diterima menjadi justice kolaborator untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang selama ini tersimpan nah ini yang menjadi tantangan KPK apa KPK mau menerima Wahyu Setiawan menjadi justice kolaborator kalau KPK mau menerima Wahyu Setiawan menjadi justice kolaborator luar biasa KPK jadi KPK ini harus diajungi jempol jika bisa menerima Wahyu Setiawan menjadi justice kolaborator ini adalah challenge kepada KPK berani tidak menerima Wahyu Setiawan menjadi justice kolaborator kemudian teman-teman dalam kasus ini Wahyu Setiawan bersama mantan anggota bawaslu Agustiani Tio Fredelina didakwa menerima swap sebesar 600 juta dari ex-stab sejen PDIB Hasto Kristianto bernama Seiful Bahari dan ex-calak PDIB Harun Masiku ini dalam kasus ini teman-teman Wahyu Setiawan menerima dana 600 juta angka yang cukup besar dalam kasus swap Harun Masiku dalam dakwaan dijelaskan bahwa Agustiani menjadi perantara swap antara Harun Masiku dan pihak swasta yang juga kader PDIB Saiful Bahri uang tersebut diberikan agar Wahyu bisa membucuk komisioner KPU lainnya dan menerbitkan keputusan hasil pemilu hingga Harun bisa segera menggeser calak Rizki Aprilia yang memiliki jumlah suara lebih banyak daripada Harun jadi uang diberikan kepada Wahyu Setiawan gunanya tentu untuk menyuap anggota KPU termasuk Wahyu Setiawan untuk menerbitkan keputusan supaya Harun Masiku menjadi legislatif menjadi DPR yang bisa menggeser yaitu Rizki Aprilia Aprilia ini suaranya memang lebih besar daripada Harun Masiku tetapi dengan swap yang diberikan uang kepada Wahyu Setiawan dengan harapan bisa menggeser yaitu Rizki Aprilia disamping itu teman-teman Wahyu juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 500 juta terkait proses seleksi calon anggota KPU daerah KPUD Provinsi Papua Barat Berode 2020-2025 itu teman-teman berita terkait Wahyu Setiawan intinya Wahyu Setiawan ini ingin menjadi justice kolaborator teman-teman kalau seseorang ingin menjadi justice kolaborator tentu dia harus mengakui kesalannya karena justice kolaborator sekali lagi saya katakan pelaku kejahatan yang bekerja sama dengan penegak hukum tentu pelaku kejahatan itu harus mengakui kesalannya pertama dia mengakui menerima uang 600 juta terkait swap pergantian antarwaktu Harun Masiku yang kedua dia menerima uang 500 juta terkait seleksi pemilihan anggota KPU di Papua Barat kalau itu sudah diakui sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak menerima wayu setiawan menjadi justice kolaborator karena wayu setiawan punya bukti-bukti punya data dia tidak asal ngomong terkait misalkan swap yang melibatkan dirinya yaitu swap pergantian antarwaktu anggota DPR berode 2019 2024 yang kedua adalah kasus swap terkait dengan seleksi anggota KPU di Papua Barat disitu ada penerimaan uang 500 juta kemudian yang ketiga adalah membongkar kecurangan pemilihan legislatif dan pilpres di 2019 luar biasa kalau wayu setiawan ini menjadi justice kolaborator kita tunggu teman-teman apakah KPK berani menerima wayu setiawan untuk menjadi justice kolaborator menarik untuk kita simak dan kita tunggu teman-teman respon dari KPK apakah KPK menerima wayu setiawan menjadi justice kolaborator itu teman-teman yang kita bisa bahas hari ini dan silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apa pendapat teman-teman terkait wayu setiawan yang mengajukan diri menjadi justice kolaborator dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati